Mirsa Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan kasus penimbunan sembako bantuan sosial presiden di lapangan KSU Submajaya Depok, Jawa Barat. Ini dilakukan lantaran tim khusus yang dibentuk untuk mengusut penimbunan bantuan sosial presiden sudah melakukan penyelidikan dan hasilnya. Tidak ada unsur pidana yang ditemukan terkait dengan penimbunan sembako bantuan sosial presiden. Polda Metro Jaya memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus penimbunan sembako bantuan sosial presiden di lapangan KSU Submajaya Depok, Jawa Barat. Tim khusus yang dibentuk Polda Metro Jaya telah musut penimbunan bantuan sosial presiden dan melakukan penyelidikan. Hasilnya tidak ada unsur pidana yang ditemukan terkait dengan penimbunan sembako bantuan sosial presiden. Beras yang ditanam ini memang beras bantuan pemerintah dari presiden yang akan didistribusikan kepada masyarakat sejak April hingga Desember 2020 lalu. Namun ketika dalam pendistribusiannya, pihak Kemensos dan Bulog menunjuk vendor sebagai distributor dan melakukan kontrak kerjasama kepada pihak CNA selaku penyalur bantuan kepada masyarakat. Namun sayang ketika pelaksanaan pengambilan beras di wilayah Jawa Timur ke Jakarta terdata dalam perjalanan tikuyur hujan dan beras menjadi basah serta tidak layak konsumsi. Namun pihak CNA telah bertanggung jawab dan langsung menggantikan beras rusak dengan yang baru kepada pemerintah sehingga distribusi bantuan pemerintah tidak terkendala. Rusaknya beras ini karena pada saat diambil dari gudang di Jawa Timur kemudian CNA itu membawa ke Depok karena wilayahnya dari Jabodetabek itu. Pada saat itu hujan itu tidak layak sehingga pihak CNA tidak memberikan beras yang rusak itu kemudian melaporkan dia kepada perusahaan yang menugaskan dia untuk mendistribusi dan dia sudah mengganti. Lebih jauh Polda Metro Jaya mengungkap beras yang rusak akibat terkena hujan tidak layak jika diberikan kepada keluarga penerima manfaat. Sementara terkait status Tadah Polda Metro Jaya tidak mengungkapkan secara detil terkait nama pemilik. Namun dalam hal ini CNA telah menyewa tanah itu untuk parkir kendaraan dan keperluan operasional. Tim Liputan AI News melaporkan.